Intro Aktor senior yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi di mata pemirsa insert Artis yang sering bermain film FTV ini nampaknya sudah jarang terlihat di layar kaca Sebut saja Surya Saputra Nampaknya masih sibuk dengan keluarga kecilnya bersama Sintia Lamusu Rona wajahnya berbunga-bunga Pria 42 tahun ini menceritakan mengenai pertumbuhan sang buah hati Semakin hari anak kembar itu yaitu Tatiana dan juga Bima memang makin lucu saja Bahkan baik Surya maupun Sintia kerap mengabadikan di sosial media masing-masing Sebagai seorang ayah ada saja kesan yang juga membicarakan kedua buah hatinya tersebut Luar biasa dia saya Tadi keluar rumah aja sebenarnya berat gitu Papa Aduh tutup itu Yang paling sering nangis Tatiana kan Biasa anak perempuan itu dekat sama papanya kan Tapi Bima juga sekarang belum mulai gitu Tapi kalau nangis dia nggak manggil dia cuma gitu Terus dia meluk-meluk mama gitu Meluk-meluk Sintia Atau meluk si mbaknya Nah Sintia kalau Bima itu lebih dalam Terasa kalau Tatiana lebih ekspresif Yang gitu kan Kalau Bima itu dalam sekali Anaknya luar biasa Si kembar yang bernama lengkap Atarva Bimasena Saputra dan Atayata Tiana Aisyah Putri Nampaknya sudah mulai tumbuh dan berkembang Lihat saja bagaimana keduanya selalu menurut ketika sedang makan Atau bahkan bermain bersama mamanya Sintia Lamusu Tak hanya Sintia Ternyata Surya pun tidak jarang memperhatikan kelakuan anaknya Dan menimbulkan gelak tawa bagi Surya dan Sintia Sekali lagi Surya pun selalu terkesima melihat pertumbuhan si kembar dan tingkah polanya Perkembangannya bagus Alhamdulillah Kita juga sering sekali ke dokter kan Untuk tumbuh kembang anak kita Bima sekarang sudah mulai 10 langkah 10 langkah, 15 langkah sekarang sudah senang Tatiana sudah lari Bima sudah mulai nyelak Sudah mulai ngeledek opanya Opanya kan suka gini Bukannya opanya gimana Gitu ntar dilihat aja di Instagram Ah kubu banget Anak kembar Surya Saputra dan Sintia Lamusu Nampaknya pertumbuhan antara Tatiana dengan Bima berbeda Terlihat dari postingan Instagram Surya Saputra Terlihat Tatiana sudah bisa berjalan dan Bima masih untuk belajar berjalan Tatiana terlihat mengalami pertumbuhan lebih cepat sedangkan Bima terlihat lambat namun tetap sempurna Mengenai perkembangan kedua anaknya tersebut Surya pun menyebutkan bahwa Tatiana lebih cepat ketimbang Bima Namun sebagai orang tua Surya dan Sintia mengaku tidak mau ambil pusing Karena pertumbuhan setiap anak pastinya berbeda Meskipun mereka terlahir kembar Dan sudah sepatutnya sebagai orang tua Mereka tidak membeda-bedakannya Sebagai orang tua Mereka justru akan selalu mendukung apapun dan bagaimanapun Pemperkembangan dan pertumbuhan kedua buah hatinya tersebut Kalau Tatiana memang kan gini Secara bobot Dia lebih besar dari awal Bima itu meskipun dia Perkembangan lebih lambat sedikit dibanding Tatiana Tapi dia ngejalan Kayak dia ngeliat Tatiana tuh jalan dia sebel gitu Dia belajar Berdiri jatuh-berdiri jatuh Tapi kita sebagai orang tua Saya sama Sintia itu selalu men-support Memberikan apresiasi apapun itu Satu langkah pun kita Memang heboh sendiri gitu Tapi dia pasti seneng Di apresiasi seperti itu Menjadi orang tua dari anak kembar Pastinya selain kerepotan yang ganda Kebahagiaan pun juga berlimpah Namun di sisi lain Surya dan Sintia memiliki ketakutan tersendiri Jika Tatiana dan Bima merasakan kasih sayang Yang berbeda dari mama papanya Jadi hingga saat ini Baik Surya dan Sintia sebisa mungkin Memberikan yang terbaik Dan membagikan kasih sayang seadil-adilnya Repot memang ya repot Cuman seru Kita selalu menjaga Jangan sampai ada satu yang merasa Paling di ini Contoh tidur aja kita ganti-gantian Hari ini saya sama Tatiana Besok sama Bima Sintia pun begitu Jadi kita buka pintu Yang pertama kita panggil siapa Bima kah atau Tatiana kah Kalau hari ini kita panggil Halo Tatiana Halo Bima Besoknya buka pintu Halo Bima Jadi semua seimbang Tidak ada yang paling spesial Tidak ada yang paling ini Jadi kita coba Seimbang mungkin lah Meski belum berusia 2 tahun Karakter Tatiana dan Bima Ternyata sudah sangat terlihat Untuk Tatiana Diakui Surya melihat karakter usilah Terutama kepada adiknya Bima Sedangkan anak laki-lakinya Semakin mirip dengan Surya ini Justru memiliki karakter yang sensitif Dan berperasaan halus Udah 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 Kalau Tatiana tuh Usil Jail gitu Kalau Bima itu memang Kayak saya bilang tadi Sansitus Dia terasa sekali Ini beritanya memprihatinkan sekali ya Pemirsa ya Mungkin Anda juga sudah mendengar Bahwa memang sering sekali Ada prostitusi online Berapa kali kan kita lihat gitu ya Beritanya Tapi yang kali ini lebih memprihatinkan lagi Karena Ternyata yang terlibat ini Anak-anak SMP Yang masih berusia 15 tahun Betul sekali Dan ini kejadiannya Di daerah Jawa Timur Di dekat Surabaya Dimana Langsung tertangkap On the spot Adalah Pelakunya Dan juga korbannya Jadi kita sangat penasaran Seperti apa Dan sedih sekali Ini sudah bisa dibilang Human trafficking Sebenarnya kan Karena emang masih Anak Yang sangat muda juga Berikut liputannya Kita saksikan bersama-sama Kembali Prostitusi online Yang melibatkan bocah Di bawah umur Terjadi Beberapa waktu yang lalu Unit berlindungan Perempuan dan anak Pra Satres Kimpul Stabet Surabaya Membongkar praktik prostitusi online Menyimpan Dimana dalam Pegarabakan yang dilakukan Di salah satu hotel Di kawasan Kedung Sari Surabaya Jawa Timur Pihak kepolisian Menemukan sebuah praktik Prostitusi menyimpang Yang dilakukan Lebih dari dua orang Dalam pegarabakan tersebut Pula Aparat kepolisian Mengamankan korban Yang masih duduk Di bangku kelas 9 Salah satu sekolah menengah pertama Atau SMP Di Surabaya Tarifnya pun cukup mengejutkan Hanya dengan membayar 800 ribu per orang Para pria hidung belang Tersebut sudah bisa Memuaskan nafsu bejatnya tersebut Di langsung buah video Amatnya terlihat Detik-detik penggerbekan Yang dilakukan oleh PH kepolisian Miris Praktik prostitusi online Ini melibatkan Seorang pelajar Yang masih di bawah umur Sebuah saja mawar Gadis 15 tahun Yang kini masih Duduk di bangku Sekolah menengah pertama Harus rela menjejakan dirinya Untuk dapat memuaskan Nafsu birahi Dua orang sekaligus Selain gadis malang tersebut Polisi juga menangkap Mutamtam Pria 29 tahun Asal bangkalan Madura Yang berang sebagai mucikari Hanya sebagai perantara Dengan para pria hidung belang Namun Mutamtam juga ikut Dalam pesa saksi Yang dilakukan Lebih dari dua orang tersebut Bahwa Unit PPA Forestable Surabaya Berhasil Mengungkap Kasus Perdagangan orang Dimana Tersangka ini Menjejakan Lewat Media sosial Atau Lewat WA Disitu ada Korban Yang baru berumur 15 tahun Yang masih sekolah Tapi Oleh tersangka Sudah menjejakan Dan Memakai Tiga orang Atau Trisa melayani Dua orang laki-laki Dari tangan tersangka Pihak kepolisian pun Berhasil menyita Barang bukti Berupa uang tunai Sebesar 800 ribu rupiah Serta satu buah ponsel Yang digunakan oleh pelaku Untuk dapat berkomunikasi Dengan para pria hidung belang Menurut penuturan tersangka Dirinya mengenal korban Dari situs jaring sosial Facebook Setelah mengenal korban Mutamtam Pun mengaku Jika korban menawarkan dirinya Kepada Mutamtam Melihat hal tersebut Dirinya pun langsung Memasarkan korban Kepada para pria hidung belang Di Facebook Facebook Gimana ceritanya kok Dia menawarkan Yang keras tuh Dia menawarkan Menawarkan apa Dia posting Nomor WA aja Dia menawarkan di Facebook Terus Lalu kamu pasarkan di mana Dia langsung Sengaja Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatan yang Mutamtam Akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Dirinya pun terancam Hukuman 15 tahun Kurungan Penjara Kasus yang terbongkar Kemarin bukan menjadi Kasus pertama Yang dapat diunggap oleh Polor Stable Surabaya Pada tahun 2017 Yang lalu Pihak kepolisian Surabaya Pun berhasil Membongkar praktik Prostitusi online Yang dilakukan juga Oleh tiga orang Namun pada penggerbakan Yang dilakukan pada tahun kemarin Polisi menangkap Dua orang wanita Dan satu orang pria Hidung Belang Yang tengah berbuat Asusila Dalam peperiksaan tersebut Apakah kepolisian Pun menangkap Seorang wanita Berinisial S Kayak menjadi Mucikari Dengan memperkejakan Tatangganya Untuk melayani Prostitusi Menyimpang tersebut Kasus yang terjadi Kemarin pun menyita Perhatian dari Pengedang Dut Kenamaan Cita-Citata Dirinya pun merasa Perhatian Lantaran praktik Prostitusi tersebut Melibatkan gadis Di bawah umur Ia pun berharap Pemerintah dapat Melihat permasalahan Seperti ini Dan tak akan Terulang kembali Prihatin ya Prihatin karena Balik lagi Kita sebagai perempuan Harusnya Lebih dihargai Bukan dihargai Sebagai prostitusi Apalagi itu Anak kecil Anak di bawah umur Masih SMP Otomatis Kurang lebih Kurang dari 17 tahun Harusnya memang Sekolah Apa segala macam Ya mudah-mudahan Dari pemerintah juga Bisa Mudah-mudahan Dari pemerintah Juga bisa melihat Dan bisa Segera mengevaluasi Supaya Tidak ada lagi Kejadian seperti ini Pelantun lagu goyang Dumang ini pun melihat Jika peranan orang tua Juga sangat Pelah penting Dalam mengawasi Sang anak Benarnya Ya balik lagi sih Ke personal masing-masing Harus dari diri Sendirinya juga Tapi dari orang tua Dia juga harus ada pengawasan segala macam Karena memang Anak-anak zaman sekarang kan Era digital ini kan Luar biasa canggihnya Dan luar biasa Apa ya Gampang begitu mudahnya Melihat sesuatu gitu Yang maksudnya Diluar batas norma Jadi kalau buat aku dari orang tua Terus juga dari diri sendiri juga Dan juga harus Lingkungan juga pastinya Apa ya dari Apa Dari Undang-undang untuk Perlindungan perempuan juga Harus Segera Lebih di Apa ya Maksudnya Diketatkan lagi Terus juga Diperbaiki lagi Terus juga dari Orang tua yang lebih penting adalah Bukan dari pemerintahnya aja Atau dari Government Atau dari manapun Yang jelas adalah Dari orang tuanya juga harus Dari awal Anaknya dididik Dari agama Segala macam Karena kalau basic Karena kalau basic dari agama Pasti juga Diri sendiri juga Kalau ngelakuin sesuatu Pasti tak Set Jelan Terima kasih.